Saudara Satpo PP DKI Jakarta menyegel satu kafe yang berada di kawasan Sonopati, Jakarta Selatan. Saudara langkah penyegelan ini dilakukan Pemprov DKI Jakarta setelah adanya temuan narkoba oleh Baris Krim Polri pada pertengahan November di kafe ini. Selain penyegelan, Satpo PP DKI Jakarta juga mencabut izin secara permanen guna menciptakan tempat hiburan malam yang bersih dari narkoba. Ini kelanjutan dari temuan hasil dari Direkturat Tindak Tidana Narkoba Baris Krim Polri. Dan ditemukan adanya obat-obatan narkoba. Kemudian dari situ, mana dicabut izin usahanya dari izinan DMPVTSP. Setelah dicabut izin usahanya, kemudian kami dari Satpo PP juga menerima surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera melakukan penutupan. Sebelumnya, Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri dan BA Cukai menggelar operasi gabungan tempat hiburan malam yang berada di Jalan Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 18 November lalu. Dalam operasi tersebut, polisi menyita sejumlah ekstasi. Terima kasih.